Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Classy Story Channel yang memberikan informasi seputar otomotif Baik, di video kali ini Classy Story mau membahas sedikit tentang Cara mendeteksi masalah kaki-kaki melalui ban Kan biasanya ban ada yang bedak sebelah atau ausnya tidak rata Nah, kita bahas di sini sekarang Kira-kira apa masalahnya, apa penyebabnya, kita bahas satu persatu Ban merupakan komponen penting dalam sebuah kendaraan, darat Misalnya motor atau mobil Tapi yang dibahas kali ini adalah ban mobil Seiring berjalannya waktu dan jarak tempuh Pasti ban akan mengalami atau mengalami berkurang ketebalannya atau aus Namun hal yang tidak wajar adalah ketika ban mentipis atau mengalami keausan tidak merata Jadi ada yang butak, ada yang butak sebelah, ada yang butak belakang, depannya dikucir Loh loh, ban ini bos, ban, ban, bukan kepala ya Maaf, maaf Nah, penipisan pada ban yang tidak merata ini Menandakan adanya hal yang tidak beres pada roda dan sistem kaki-kaki pada mobil Nah, di kesempatan kali ini Classy Story mau membahas tentang itu ya Ban tidak merata dan apa penyebabnya Yang pertama, ban aus pada kedua bagian samping Atau tipis luar dalam Nah, seperti ini ya gambarnya Hal ini menandakan bahwa tekanan udara pada ban kurang Mungkin kalau perjalanan jarak dekat tidak begitu terlihat ya Keausannya Akan tetapi jika perjalanan jauh akan terlihat sangat jelas keausannya Yang tidak merata ini Maka dari itu periksalah tekanan ban sebelum melakukan perjalanan Untuk yang selanjutnya adalah Ban botak tengah atau aus pada tengah Pula seperti ini diakibatkan karena kelebihan tekanan atau kelebihan angin pada ban Karena biasanya ketika ban terlalu banyak angin atau tekanan Ban akan berbentuk tegak atau oval ya Atau cembung ya Kalau tadi kan yang cekung ya Yang pertama Dan kalau yang kedua ini berbentuk cembung ya Yang tengah dulu yang menapak Sehingga Keausan ban bagian tengah akan lebih cepat daripada bagian lainnya Atau bagian samping-sampingnya Jika ban pada kenderaan anda mengalami seperti ini Atau butak bagian tengah Segeralah kurangi tekanan bannya Yang penting sesuai dengan ukuran tekanan angin Dari tiap-tiap ukuran bannya Soalnya tiap tekanan ban itu berbeda-beda ya Tidak seragam Ring yang 14 akan beda dengan ring 17 Atau tipe ukuran bannya Juga bisa menentukan standar pengisian tekanan angin Daripada ban tersebut Untuk yang nomor tiga Nah Ini ban aus pada salah satu sisi Bisa sebelah dalam atau sebelah luar Keausan seperti ini Biasanya disebabkan karena ketidaksejajaran roda Atau ban menapak tidak rata Hal ini disebabkan beberapa hal Antara lain Yang pertama Baut setelan sepuring kurang tepat Atau biasanya baut chamber ya Nah itu baut chamber Kurang tepat atau roda Setelannya roda itu kurang lurus Bisa keluar ke dalam Atau maaf keluar kok ke dalam ya Bisa serong ke dalam atau serong keluar Nah itu bikin salah satu sisi Bisa luar atau dalam itu Tipis atau Aus yang tidak merata Jadi Salah satu bagian ya Di sisi luar atau sisi dalam Pasti lebih Cepat tergerus Nah tergantung Posisi rodanya Miring di sebelah mana Condong ke luar atau condong ke dalam Kalau Kalau Para Yang modif-modif Atau yang pengen Ceper kan Biasanya Di chamber Di Keluarin ya Rodanya Jadi lebih Ceper Nah seperti itu Gambarnya Seperti itu ya Jadi Ban Kalau di chamber Di Benggang gitu Atau Kita keluarin Rodanya Itu yang lebih Halus dulu Adalah yang bagian dalam Nah untuk Penyebab yang kedua Ketika ban tipis Di sebelah Atau di bagian luar Atau dalam Itu adalah Ball join Tirod Bos Sayap-sayap Bisa oblak ya Atau juga mungkin Ada yang bengkok Jadi sudah tidak sejajar gitu Jadi agak miring Entah itu miring keluar Atau ke dalam Nah Pastikan Anda Mengecek bagian-bagian tersebut Sebelum melakukan sporing Karena Walaupun di sporing Berkali-kali Kalau ada bagian-bagian Kaki Seperti tadi Mengalami oblak Ataupun bengkok Pasti akan Makan sebelah lagi Rudanya Jadi Alangkah lebih baik Sebelum melakukan sporing Adalah mengecek Bagian-bagian tersebut Untuk masalah Keausan Pada ban Yang nomor 4 adalah Ban membentuk Pola Kapping Kapping adalah Pola dimana Keausan ban Berbentuk seperti Gelombang Naik dan turun Secara Selang-seling Jadi misal pun Jalannya rata Jadi kayak Mendal-mendal gitu ya Karena ban tidak Menapak secara sempurna Hal ini Biasanya terjadi Akibat Ketidakseimbangan ban Atau Bisa juga Shockbreaker yang sudah lemah Sehingga Ban dengan mudah Memantul ketika Melaju Apalagi di jalan yang Tidak rata ya Jadi Seharusnya Kalau shock yang Masih bagus itu Kan meredam ya Jadi kalau misalnya Sudah kurang bagus Itu melahan Mantul-mantul ya Jadi Permukaan ban Tekanannya Tiap Melaju itu Berbeda ya Setiap Putarannya Ban putak Seperti ini Biasanya juga Bisa disebabkan Karena Salah rotasi Pada sebuah ban Biasanya ada Tanda panahnya ya Nah Tanda panah itu Harusnya akan Mengarah ke depan Nah itu malah Mengarah sebaliknya Jadi Selain mengakibatkan Ban putak-putak Selang-seling Juga Daya cengkramannya Akan Tidak maksimal Masalah seperti ini Bisa diatasi Dengan Mengganti shockbacker Atau melakukan Balancing pada ban Selain itu Kita juga Perlu Meng-over ban ya Misalnya Yang sebelah kanan Dipindah sebelah kiri Atau Di depan Dipindah ke belakang Karena Tiap Ban Atau Tiap Roda itu Kan Habisnya Biasanya Berbeda ya Atau gampangannya Ujiannya Berbeda-beda ya Misalnya Ban Di sebelah kiri ya Kalau kita kan Indonesia Di kanan Nah Itu Ban sebelah kiri Akan lebih Apa namanya Cepat Rusak Karena Biasanya Kalau misalnya Contohnya Kita lagi papasan Dengan mobil lain Di jalan yang sempit Terus Jalannya itu Cor Blok Atau Cor Yang Apa Buat Tol-tol itu Nah Ketika Kita papasan Kan Otomatis Kita harus Keluar dulu Keluar jalan Nah Ketika kita masuk Kan Biasanya Cor Ada Sudut Yang Agak Tajem Nah Disitu Kita masuk Apalagi Pas tanjaan Roda bisa Selip Nah Saat itu Juga Roda akan Cepat mengalami Keausan Nah Biasanya di sebelah Kiri kan Gitu Kalau kanan kan Jarang Jarang keluar Dari Aspal Jalan Utama Kalau tidak Lawan arus Jarang Nah itu Adalah Salah satu Alasan Mengapa Kita Perlu Oper Bun Untuk Masalah Yang selanjutnya Adalah Atau Masalah Yang Nomor Lima Aus Berbulu Atau Geret Atau Tidak Halus Untuk Keausan Seperti ini Biasanya Disebabkan Tue Bisa Tue In Bisa Tue Out Jika Tue In Terlalu Besar Maka Akan Mengakibatkan Roda Selip Keluar Dan Menggesek Bidang Telapak Bagian Dalam Ke permukaan Jalan Jadi Gampang Seperti Semi Ngedrift Gitu Ini Berlaku Sebaliknya Jika Tue Out Terlalu Besar Nah Untuk Yang Keenam Adalah Aus Berbentuk Spot Atau Lekukan Aus Yang Berbentuk Seperti Lakukan Mangkok Pada Pinggir Ban Ataupun Tengah Ban Juga Bisa Hal Ini Biasanya Terjadi Akibat Pengereman Mendadak Atau Panic Break Jika Kederaan Anda Sudah Dilengkapi Dengan Sistem Pengereman ABS Maka Bisa Jadi ABS Sedang Tidak Normal Bisa Juga Akibat Dari Bagian Bagian Kaki Mobil Yang Rusak Sehingga Membuat Ban Oleng Pada Titik Tertentu Nah Itulah Beberapa Masalah Masalah Mobil Yang Bisa Kita Deteksi Dengan Melihat Tingkat Ke Ke Ausan Ban Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Bila Hitafiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak